Selamat malam sahabat ribun, saya saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Zikil Al-Fat Kita akan melihat aktivitas malam Ramadan, khususnya para santri yang berada di Pondok Pesantren Zikil Al-Fat Ya, kita lihat sejumlah kumpulan santri dari Pondok Pesantren Zikil Al-Fat ini sedang menggaji kitab Ya, menggaji kitab kuning ya Jadi untuk kawat ataupun santri perempuannya Sementara kita lihat santri putra yang berada di masjid sebagian tengah belajar malam juga Ini ada aktivitas sedang menggaji juga Ini hati ta'ala Dalam haknya Allah Ta'ala Ini hati ta'ala Dalam haknya Allah Ta'ala Al-Judu Al-Judu sepat-hujud Selain dari kegiatan santri Pondok Pesantren Zikil Al-Fat juga memiliki Sebuah museum Di mana Museum ini Sudah lama berdiri Dan Diakui secara legalitasnya oleh Pemerintah kota ataupun kabupaten Begitu juga oleh pihak Pemerintah pusat dan provinsi Namun sayang malam ini Museumnya tutup dan besok kita akan berkunjung Nah ini Salah satu Budaya Santri yang ada di Al-Fatih Dekan Ilmu Beladiri Kita lihat juga Salah satu ciri budayanya ada Secara akuran dalam piring Terlihat juga pembinaan Pondok Pesantren Sudah menghobrol Dengan Sejumlah pengunjung Pondok Pesantren di malam hari ini Terkait dengan museum Kita lihat bahwa Tercetat di Kementik Dirjen Kebudayaan Nomor pendaftaran Museum 3272 U060266 Dan izin Para kota Sukabumi Lagi RU Kabupaten Sukabumi Kemudian Kedua saya sebagai Pengawas Bas Kabupaten Sukabumi Berarti Saya anggota Ini di Kabupaten Jadi sambil saya pendidikan Sipa Saya juga beraktif Di Keselaman Sehingga ketika saya Membuka Majlis Lembaga Pendidikan Parok Saya sudah sangat kenal Dengan Penelitian Parok Juga kita bisa melihat Lembaga Pendidikan Program Kuliah Ataupun Santri Sambil bekerja Juga terlihat disini Ada program Kuliah Juga gratis Di Jikir Al-Fat ini Selain itu juga Kita bisa lihat Santri-santrinya pun Terdiri dari 24 Provinsi Ada dari Jawa Barat Banten Sumatera Seratan Maluku Sulawesi Rio Bungkulu Kemudian DKI Jakarta Lampung NTB Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Timur Aceh Sumatera Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Bali NTT Jampi Papua Papua Barat Jadi Totalnya Ada 560 santri Dari 24 Provinsi Di Indonesia Termasuk Dari Di Jawa Barat Sendiri Termasuk Bali Juga Ada Kita lihat penetsi Iphone Makanya Ada richtige ada bolis, ada lisur ada panggung silat karena saya juga S1, S2, S3 saya juga ekonomi, ya kembangkan juga ke luar besar disini pun kembangkan ada etopan, maka alpang jadi pengobatan hebat sampai alhamdulillah 14 tahun ini kita suruh lembaga pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SELTA, peralatan tinggi sudah ada dan berbagai macam bisnis kita suruh kembangkan dan sekarang kita ini juga mengembangkan ke luar negeri ke macam negara, ya akhirnya kita menyebabkan juga melatih mendidik anak-anak untuk bisa lurus kerja di Jepang di Kuwait, kemudian di Taiwan, kemudian ke Turki dan kemudian mengambil ngaji di Masjid Nabawi, di Mekahamukarama di Madinah nah ini yang kita kembangkan, sehingga akhirnya kita kerjasama dengan negara dengan perusahaan-perusahaan di negara Jepang perusahaan di negara Kuwait perusahaan di Taiwan, dan di Turki serta anak kita, lagi di Masjid Nabawi untuk belajar takdir Quran dan tafsir Quran nah itu perkembangan kemudian di selama 14 tahun saya berbuka fokus di Pondo, dan juga kemudian selama 14 tahun itu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Kota Sumpah Bumi dengan para aktivis, aktivis di Ormas seringkali kita ikut kegiatan dalam aksi-aksi sosial, aksi solidaritas Dolama Palestine pemahasih-aksi menyakut membicara alam dan sebagainya dan selama 14 tahun kemudian kita membuka cabang Pondo Pesantin Model Apat ini punya 24 cabang yang namanya sebut Majes Alpah Majes Jikir Aura Solat Alpah yang cabang ini ada 3 provinsi yaitu Jawa Barat, DKI, dan Banten dan selama 24 itu saya membuat mantu keliling tiap malam mengisi Majes-Majes yang saya buat tadi dan sekarang itu pola pembinaannya kita menerima dari 24 provinsi dari 24 provinsi ini kita fokus membina kerjasama membangun provinsi di Maluku yaitu di Pulau Buru kita 2 desa desa Dapa, desa Bilit menjadi binaan kita hari ini kita sudah mengingat Ustaz-Ustaz kita membina di Pulau Buru yang saat ini sedang mengembangkan dua desa ini untuk ditingkatkan kemampuannya dan hari ini sudah 50 orang anak-anak dari Pulau Buru ini belajar di Pulau Buru ini diberikan biasa penuh dengan berbagai macam kegiatan ini Alhamdulillah kita bisa fokus bisa mengembangkan yang benar-benar ini mendapatkan keberkahan Pak pernah mengalami jatuh bangun oh iya saya 2016 mengalami kebangkrutan karena ketika bangun wirausaha ini saya membangun tujuh distributor kalau ada tujuh minimarket di tahun 2016 itu hancur bisnis kita karena ada pola management yang waktu itu belajar kerugian itu 2016 itu 7 miliar 7 miliar kemudian bisnis saya hancur lagi ketika corona jadi kita mengalami kerugian bukan sedikit jadi waktu kita tutup bangun distributor itu di tahun 2016 itu kita banggarisi kita 1 miliar 1 miliar itu 7 miliar itu itu masih unit usaha dengan kontor pesantren atau pribadi Pak? itu pribadi ya pribadi tetapi yang kerjanya adalah Mas Santri dengan pekerja itu keuntungannya untuk membiayai mereka jadi kita ada program yang KSP2 kuliah nanti sambil bekerja sehingga kenapa 24 provinsi itu hari ini ada 24 provinsi yang kemudian lulusan SRTA nya yang nyatim yang 24 gratis makan, mondok, kuliah tapi kenapa mereka bisa gratis karena kita bangun usaha yang usaha kita bangun itu mereka kerja di usaha kita lalu gajinya itu dipakai untuk membiayai mereka maka kemudian kita ini ada 3 bisnis yang kita kembangkan bisnis oleh yayasan bisnis dengan perusahaan yang ada di dalam negeri itu kita kerjasama dengan 29 perusahaan lalu pekerjaan di luar negeri ya cuma tadi ditanyakan kita mengalami pengalaman membuka usaha untuk santri itu pernah kami tutup bangkrut 7 distributori bangkrut ini sampai 7 miliar sampai 7 miliar hilang raib ya 7 miliar itu nah cara untuk bangkit dari kebangkrutan itu bagaimana ada pribasa Cina kalau naruh teror jangan dalam satu keranjang ya kebetulan bisnis kita bukan hanya distributori gitu ya jadi ada subsidi silang ya 7 miliar bangkrut bisnis yang lain gak bangkrut jalan jadi ada subsidi kalau kita hanya fokus ke satu bisnis yaudah tutup saya tapi apa kaitan dengan ponok ada kaitannya karena bisnis yang dibangun itu yang kerjanya adalah mahasantri mahasiswanya jadi santri mereka kerja di bisnis itu nanti gaginya dipakai untuk membiayai mereka dari itu kemudian berkembang akhirnya kita bukan berarti kita rugi itu pelajaran kerugian kebangkrutan itu adalah pelajaran buat kita kita dapat ilmu banyak dengan tutupnya itu kita belajar itu langsung berarti dari situ kemudian kita kembangkan sekarang menjadi lebih dari 30 bisnis yang ada di ponok jadi kita udah punya usaha itu lebih dari 30 selamat menikmati selamat menikmati